Pembangunan Jumbatan HKSN Satpau PP Banjarmasin kembali melayangkan surat peringatan ketiga atau SP3 kepada pemilik lahan Wan Bangunan yang berada di sekitar proyek pembangunan Jumbatan HKSN Yang merupakan Jumbatan penghubung antara dua kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Barat Wan Banjarmasin Utara Kasatau PP Banjarmasin Ahmad Mujain, W. Takuni Prima TV, jelang tengah hari Senin 3 Januari 2022 memadahkan Sebelumnya surat peringatan kedua dilayangkan pada hari Senin 27 Desember 2021 Namun masih didapati dua lahan Wan Bangunan yang belum melakukan pembongkaran Pemerintah kota pun memohon konsiniasi yang kemudian diterima pengadilan negeri Banjarmasin Wan telah menyetujui untuk bisa melakukan pembongkaran kepada lahan tersebut Namun pemilik bangunan yang menghambat lajunya penyelesaian proyek pembangunan Jumbatan HKSN tersebut Masih belum melakukan pembongkaran Dinas PPPR Banjarmasin yang menangani proyek tersebut Ujar Ahmad Mujain Meminta kepada Satpol PP Banjarmasin untuk menangani kelanjutan dari pembebasan lahan Yang masih menjadi kendala pembangunan Jumbatan HKSN yaitu dengan cara melakukan pendekatan kepada pemilik lahan Hasilnya sudah ada sebagian warga yang mau membongkar seorangan bangunan milik mereka Sedangkan bagi pemilik lahan, Nang King Gawiyah ini masih belum membongkar lahan miliknya Maka akan dilakukan pembongkaran setelah dilayangkan SP3 kepada pemilik lahan Maksudnya, misalnya hari ini, rencana kita koordinasi dengan GMPR di minggu ini Kita akan melakukan di dalam 2 hari Menyesuaikan dengan kondisi perangkat lahan Menyesuaikan dengan kondisi perangkat lahan Karena kita akan melakukan beberapa komunikasi dengan pemilik bangunan Maksudnya, Maksudnya sudah membongkar sendiri Satu-dua rumah yang sudah membongkar sendiri Kemudian pindah Dan kita lihat pengembangan di dunia-dunia Pak, berdasarkan SP3 itu apa? Sudah menangani pengadilan? Kemarin kan kita menyesuaikan pengembangan dari DOPN Dan berdasarkan pernyataan mereka Bahwa dana untuk pembina SP3 sudah diberikan di dunia-dunia Jadi semuanya sudah satu pengembangan di dunia-dunia Terima kasih